Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Oke guys, gimana nih? Udah keliatan kayak sales wedding belum? Video kali ini, ini adalah video playlist aku yang paling baru. Namanya Nikmat, Nikah Apnomad. Jadi disini aku bakal ngebahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan wedding ya. Karena apa? Karena di hotel itu, it's not all about tempat stay sama tempat makan aja, teman-teman. Tapi juga tempat buat ngadain event. Nah, salah satu event yang paling sering yang diadain di dalam hotel itu adalah, apalagi, wedding ya kan? Nah, di video kali ini, aku mau ngebahas tentang wedding services yang ada di hotel-hotel. Nah, di episode pertama kali ini, aku masih ada di hotel yang sama dengan minggu lalu, yaitu Inaya Putri Bali. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang lebih detail, kalau misalkan kalian mau married di sini, itu start dari harga berapa sih? Paketannya kayak gimana sih? Budgetnya berapa sih? Makanannya kayak gimana? Plainnya, pilihannya apa aja? Kita nggak usah lama-lama, langsung mulai aja videonya. Let's go! Jadi, di sini aku ditemenin sama Kak Dinda. Kak Dinda ini wedding sales yang ada di Inaya, tapi beliau nggak in frame. Jadi nanti kalau misalkan ada denger suara-suara gitu, itu suaranya Kak Dinda, oke? Nah, jadi di sini itu salah satu venue yang disewain buat ceremony. Ini biasanya dipakai buat ceremonial ya. Kapasitasnya bisa sampai 110 orang. Dan kadang-kadang juga tipainya di sini, teman-teman. Kalau misalkan yang biasanya Chinese ya, seatnya itu di sini, di bagian pasirnya. Tapi kalau misalkan biasanya kliennya itu kadang request nggak suka dengan lantai pasir seperti ini, ini bisa di-setup dengan diganti seperti rumput sintetis kayak yang di sebelah situ, teman-teman. Jadi di sebelahnya itu udah ada yang di-setup seperti rumput sintetis. Dan ini juga bisa di-setup kayak gitu, persis ya. Jadi kelihatannya bakalan jadi lebih rapi ya, Kak ya? Iya. Terus juga... Garden by the beach-nya. Nah, itu jadi kayak garden by the beach gitu. Karena garden-nya persis ada di depan pantai. Dan ini pantainya pasirnya putih. Selain itu juga airnya di situ masih biru banget. Dan ombaknya tenang ya di sini. Kalau misalkan walking down the aisle, itu biasanya dari arah situ, teman-teman. Jadi, bright-nya itu bakalan dibawa pakai bagi, and then dia di-drop di persimpangan yang di sebelah situ ya, Kak ya? Ini kan aku shootingnya sekitar jam... Setengah delapan. Setengah delapan. Persis, biasanya itu acara seremoninya itu juga mulainya jam segini, betul, Kak ya? Jadi, lighting-nya itu juga kurang lebih seperti ini. Ini masih belum terlalu panas, cuacanya juga lagi cerah. Jadi, kurang lebih bakalan seperti ini, teman-teman. Opsi yang kedua, itu selain pagi setengah delapan, itu juga ada sore sekitar jam lima. Jam empat atau jam lima. Jam empat atau jam lima. Tapi kalau aku sih lebih prefer pagi ya, soalnya bukan apa. Karena ini menghadap ke timur, teman-teman. Jadi, pantainya ini menghadap ke timur, walaupun tidak timur banget, agak miring dikit. Tapi, ini kalau misalkan matahari terbit, itu jauh lebih bagus. Soalnya kalau sunset, itu matahari-nya di belakang situ. Tuh, di belakang situ dia. Oke, gitu aja. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian buat venue yang di garden ya. Tapi ini lebih ke reception, teman-teman. Dan ini kapasitasnya jauh lebih besar dibanding dengan yang di sini. Venue yang kedua, ini lebih ke reception ya. Biasanya dipakai buat event malamnya. Namanya venue garden. Dan ini lokasinya persis ada di depan gedung, atau biasanya dipanggil kuri delapan. Atau di depan gading restoran. Dan ini kapasitasnya jauh lebih besar. Ini bisa muat sampai 800 kapasiti. Berarti 80 meja, teman-teman. Dan bridal table-nya itu biasanya ada di tengah. Menghadap langsung ke ocean ya. Misalkan gini, berarti biasanya konsep festanya itu pasti garden party. Jadi, kayak dekornya itu pakai fairy light, tiffani chair, dan segala macam kayak gitu. Ini, teman-teman. Biasanya yang krusial kalau misalkan wedding outdoor itu adalah cuaca, betul kan? Jadi, kalau cuacanya lagi nggak bersahabat, and then misalkan tiba-tiba aja nih, hujan gitu. Ini bakalan tetap dibantu dari timnya Inaya. Nanti bakal guest-nya dan segala macam itu bakal diarahin buat, kalau misalkan tamunya sedikit mungkin bisa dipindahin ke jajan bistru. Betul kak ya? Tapi kalau misalkan tamunya itu lumayan banyak, mungkin bisa diarahin ke ballroom. Sekarang ini, aku udah ada di lantai dua. Seperti yang bisa kalian lihat, di belakang aku ini adalah wedding chapel-nya yang ada di Inaya. Dan ini adalah salah satu ikon yang paling kelihatan ya kalau misalkan kalian datang ke Inaya gitu. Tapi, wedding chapel-nya ini sampai sekarang itu masih belum siap, belum ready untuk disewakan buat venue wedding, teman-teman. Jadi, meanwhile ini masih difungsikan buat tempat photo tour, terus kemudian juga buat ikon dari Inaya juga. Nah, after ceremony, biasanya itu ada sesi photo tour, biasanya couple-nya itu diarahin ke sini buat photo tour. Karena ini cakep banget, teman-teman. Ini cakep banget buat dijadikan background photo. Tuh, biasanya room-nya yang ada di dalam package, yang ada di package wedding-nya itu, itu kan biasanya suite. Nah, suite-nya itu ada yang di belakang situ ya, kayaknya? Iya, persis banget di belakang chapel. Kita itu ada suite ocean view. Ya, itu. Itu suite ocean view yang aku kemarin kasih lihat ke kalian room tour di dalam situ. Nah, itu posisinya ada di situ tuh. Persis satu lantai dengan chapel-nya ini. Jadi, kalau misalkan kalian keluar ke balcony-nya, itu chapel-nya juga kelihatan. Oke, guys. Jadi, abis kita lihat venue buat ceremony-nya tadi, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian. Kalau misalkan kalian mau ngadain resepsi, tapi kalian lebih preferensi buat ngadainnya di dalam gedung alias indoor. Jadi, di sini itu juga ada ballroom-nya, namanya mengiat satu dan mengiat dua. Jadi, itu disekat jadi dua part. Tapi, kalau misalkan kalian mau buka dua-duanya atau sewa dua-duanya, itu juga bisa. Kita lihat dari yang belakang dulu nih, guys. Kapasitasnya itu bisa muat up to 500 orang. Sekarang ini lagi ada event di situ, tapi event-nya ini meeting. Jadi, setup-nya itu lagi dipakai buat setup classroom. Dan ini kapasitasnya pastinya bisa lebih banyak. Karena lebih hemat space ya. Oke, jadi kalau yang mengiat satu, itu cuma bisa sampai 100 paks. Tapi, kalau misalkan yang mengiat dua, itu bisa sampai 350 paks. Jadi, kalau misalkan biasanya bride and groom-nya atau mempelainya itu sambil nunggu acaranya mulai, itu di sini nih. Nih, dan ini ruangannya gede ya. Tuh, bisa kalian lihat. Sofanya ada di situ. Jadi, keluarga juga bisa masuk di sini. Dan nggak cuma itu, di sini juga ada TV. Dan terakhir, di dalam situ juga ada private bathroom-nya tuh, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian ngadain acara di resepsinya, biasanya ruang transit-nya itu ada di sini. Oke, guys. Jadi, sekarang ini aku lagi ada di Jajan Bistro. Dan sekarang kita mau ngebahas nih tentang wedding package-nya yang ada di Inaya. Dan wedding package-nya ini lebih fokus buat yang seremoninya dulu ya. Guys, buat kalian tuh mungkin aneh ya. Karena orang Indonesia kalau married kan biasanya tamunya banyak banget gitu. 100-200. Iya, 200-300. Bahkan mungkin kalau misalkan yang relasinya banyak banget bisa sampai 1000 ya mungkin gitu. Tapi, wedding di Bali tuh kebanyakan memang lebih ke small wedding, private wedding, kayak gitu, teman-teman. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada juga yang married-nya itu tamunya banyak. Misalnya sampai 400, 500, seperti itu. Untuk seremoninya, di sini tuh package-nya ada tiga, teman-teman. Dan basically ini sebenarnya coveragenya sama. Cuman, ada beberapa hal aja yang membedakan. Yang pertama di sini ada sastra, yang kedua ada serada, dan yang ketiga ada mantra. Nah, mostly mereka itu sama. Jadi, kalian bisa pakai venue-nya itu kurang lebih selama 3 jam. Terus kemudian juga udah termasuk dengan standar dekor, ada flower arrangement, terus kemudian ada korsase ya. Udah termasuk buke dan flower shower juga. Terus kemudian ada celebrant. Nah ini, celebrant ini kalau misalkan yang muslim nih, apakah bisa celebrantnya diganti dengan penghulu? Iya, bisa. Kita coba bantu juga sih untuk... Bisa ya? Oke. Ini juga udah include dengan kanape. Kanape-nya itu basic package-nya, ini cuma sampai 30 orang. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kalian misalkan tamunya lebih dari itu. Jadi, tentunya pasti masih bisa buat upgrade ya, Kak, ya? Iya, benar. Dan itu hitungannya per person. Nah, tiap package itu hitungan per person-nya pasti beda dong. Iya. Iya kan? Kalau misalkan dari mantra, itu additional per person-nya itu start dari berapa, Kak? Jadi, Rp150.000. Rp150.000. Ya, kalau misalkan price totalnya, yang mantra ini kan startnya, package paling rendah itu Rp1.850.000. Sekarang aku tanya, kenapa why kok USD gitu, Kak? Kenapa nggak rupiah? Nah, sekarang kalau rupiah itu kan fructualtif banget. Kalau USD kan mau sepanjang masa, istilahnya dia lebih stabil dibanding dengan yang IDR-nya, Kak. Dan, of course, kita memang istilahnya menjangkaunya secara marketing pun, nggak cuma untuk Indonesia juga. Bahwa market kita juga ada market dari over source dari semua negara, which is it, pasti patokannya adalah USD. Ya, karena wedding di Bali itu mixed market, teman-teman. Nggak cuma dari domestik aja, nggak cuma dari lokal aja, maksudnya Indonesia aja. Banyak yang mereka dari luar dan mereka kadang price-nya itu lebih recognizable kalau misalkan pakai USD. Yang membedakan lagi adalah tipe kamar nih. Kalau misalkan yang mantra sama Serada, itu kalian dapat di room deluxe full access. Persis sama seperti roomku yang kemarin aku review ya. Tapi kalau misalkan yang sastra, itu yang paket paling tinggi, itu kalian stay di tipe sweet ocean view. Yang aku ajak kalian juga room tour kemarin, masih ingat kan? Ada airport transfer juga, terus kemudian kalau misalkan di Serada, itu udah termasuk dengan mocktail. Tapi kalau yang di sastra, yang paling tinggi itu mocktailnya udah di upgrade sama cocktail ya. Itu preferensi, kalian lebih prefer yang mana itu bebas. Dan satu lagi, kalau misalkan di sastra, itu kalian dapat live choir ya. Kalian bisa pilih salah satu dari dua itu, which is keren ya. Maksudnya kan biasanya kalau misalkan ada live music-nya, itu ambience-nya pasti lebih hidup dibanding daripada cuman di selling musik. Ya, pastinya dong gitu. Jadi kalau misalkan reception, itu kan pasti dinner. Mereka provide untuk semua jenis menu, semua jenis cuisine, semua jenis makanan. Jadi mulai dari yang Indonesian, mulai dari yang Western, Asian, Chinese, Japanese, Indian, sampai semua jenis makanan internasional, semua disini bisa dibuatin. Jadi tergantung kalian mau request seperti apa. Even yang kalian mau tradisional seperti balimis pun bisa. Untuk menu makanannya ya, kalian gak usah khawatir. Karena aku udah cobain kemarin, aku udah cobain di Komaya, aku juga udah pernah cobain makan di Gading, aku udah cobain makan di Jajan Bistro, dan seriusnya makanannya itu enak, teman-teman. Karena memang tiap resto itu, cuisine-nya beda-beda. Even yang kemarin aku cobain buat floating breakfast-nya aja di dalam kamar, itu juga enak banget ya. Jadi segitu dulu aja untuk episode nikmat yang pertama ini. Jadi bisa buat referensi juga buat kalian. Terutama buat kalian yang mau married, yang belum married, atau yang gak married-married juga, gak apa-apa. Thank you banget juga buat Kak Dinda yang udah dibantu informasinya. Thank you banget udah ditemenin. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Atau misalkan kalian ada hotel-hotel atau fanny-fanny wedding yang pengen aku datengin di episode-episode nikmat yang berikutnya, kalian tulis di komen di bawah, oke? Nanti yang request-nya paling banyak, pasti aku bikinin videonya. Kalau kalian masih pengen nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga aku di Instagram aku, untuk dapetin update-update storyline-nya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax